Hai guys ketemu lagi di channel saya Juandri Hutauruk yang tentunya akan memberikan kamu seputar informasi menarik dan berguna tentunya untuk kita semua Piala Thomas adalah kejuaraan dan puluh tangkis internasional untuk nomor beregup pria yang diadakan setiap dua tahun sekali awalnya kejuaraan ini diadakan setiap tiga tahun sekali namun sejak tahun 1982 hingga kini kejuaraan beregup putra ini diadakan setiap dua tahun sekali nama kejuaraan ini berasal dari nama Sir George Alan Thomas mantan Presiden IBF dan pemain bulu tangkis dari Inggris yang menyumbangkan Piala tersebut pada tahun 1939 sepanjang perhelatan Piala Thomas negara yang paling banyak merengku gelar juara adalah Indonesia dan Cina Indonesia meraih 13 gelar ditambah tahun ini menjadi 14 gelar yaitu yang diraih pada tahun 1958, 1961, 1964, 1970, 1973, 1976, 1979, 1984, 1994, 1996, dan terakhir tahun ini 2021 sedangkan negara Cina meraih gelar 10 gelar dalam laga final Vela Thomas tahun 2021 ini Indonesia berhasil menaklukan negara Tiongkok atau Cina di partai final oke guys berapa untuk tim bulu tangkis Indonesia jayalah selalu dan menjadi kebanggaan negara Indonesia sekian dulu video ini silahkan like, komen, share dan jangan lupa subscribe ya guys karena satu subscribe sangat berarti buat perkembangan konten ini bye 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 selamat menikmati